Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan babang tamfan Xiaoyan yang akhirnya sampai di kediaman yang telah ditunjuk oleh leluhur Xiaoli. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan bocah naga yang dibawanya untuk duduk, dan setelah itu Xiaoyan pun bertanya sambil tersenyum, siapakah nama bocah itu? Bocah itu pun perlahan duduk di samping Xiaoyan dan menjawab dengan malu-malu, dirinya pun berkata, dirinya bernama Longyi, melihat ekspresi Longyi yang datar tentu saja membuat Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya, kemudian Xiaoyan pun lanjut bertanya, mengapa dirinya datang kepada Xiaoyan? Lalu sebuah kilatan kegembiraan pun segera melintas di wajah Longyi ketika dirinya mulai menjawab, dirinya berkata, Xiaoyan telah mengumpulkan roh untuknya pada saat itu, sehingga atas hal itu membuat Xiaoyan dapat dianggap sebagai ayahnya. Tentu saja Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Longyi, namun Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara, Xiaoyan berkata, apa yang dirinya lakukan hanyalah sedikit usaha dan tidak perlu untuk menyebutkan ayah. Jadi bagaimana jika di masa depan Longyi menganggap Xiaoyan saudara, namun baru saja Xiaoyan selesai berbicara Longyi pun seketika berubah menjadi naga kecil dan jatuh ke tanah, tentu saja Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru mengangkat Longyi. Kemudian kekuatan spiritual Xiaoyan segera mengalir ke tubuh Longyi, dan barulah kemudian Xiaoyan menyadari, jika sebenarnya Longyi telah menderita luka yang serius, sehingga Xiaoyan pun merenung dan bergumam. Longyi perlu dirawat dengan cepat, namun tiba-tiba sebuah suara tua samar segera terdengar di samping telinga Xiaoyan, lalu suara tersebut memerintahkan Xiaoyan agar mengirim Longyi ke menara. Tentu saja Xiaoyan yang terkejut pun bertanya-tanya, suara siapakah ini, akan tetapi Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk berpikir dan buru-buru mengeluarkan menara kecil, lalu setelah itu barulah Xiaoyan bertanya, siapakah yang berbicara dengan Xiaoyan. Kemudian suara tua itu segera melanjutkan dengan santai bahwa Xiaoyan tidak perlu tahu identitasnya sekarang, jadi dirinya adalah Oldzan dan Xiaoyan bisa memasuki menara dengan menyuntikkan kekuatan spiritualnya, lalu Xiaoyan pun menganggu kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam menara kecil, kemudian Xiaoyan dan Longyi langsung berubah menjadi cahaya keemasan, dan setelah memasuki pagoda emas, akhirnya pagoda tersebut pun perlahan-lahan melayang di udara dan bersinar dengan cahaya yang aneh, dan tiba-tiba ruangan itu juga ditutupi dengan lapisan emas yang sangat terang, sementara itu di sisi lain begitu Xiaoyan melangkah ke menara gelombang informasi energi segera membanjiri pikirannya, sedangkan di permukaan pagoda ini terlihat seperti pagoda pelatihan ki pembakaran langit, akan tetapi nama aslinya adalah pagoda roh kekosongan Zichen, tentu saja Xiaoyan pun diam-diam terkejut karena ini adalah sisi sebenarnya dari pagoda pelatihan ki Tianfem, dan pada saat ini tidak banyak informasi yang diperlihatkan kepada Xiaoyan, bahkan tampaknya beberapa informasi masih disembunyikan, tentu Xiaoyan segera menyadari jika tampaknya informasi tersebut disembunyikan oleh sosok tua yang berbicara kepada Xiaoyan yang bernama Zhan Lao, namun pada saat ini Xiaoyan juga tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan setelah lama berpikir Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di hadapannya, tentu saja Xiaoyan pun seketika terkejut ketika melihat sosok tua tersebut, lalu dengan sedikit gemetar Xiaoyan pun segera bertanya, apakah dirinya adalah sosok Zhan Lao, namun yang membuat Xiaoyan lebih tercengang adalah sosok tersebut mirip dengan Yao Lao, bahkan wajah ini dipenuhi dengan kesamaan dengan senyum yang juga sama, lalu Xiaoyan pun pada akhirnya menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya, tentu saja Xiaoyan tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao dan butuh beberapa saat bagi Xiaoyan untuk pulih dan kembali tersadar, kemudian Xiaoyan pun mulai mengamati menara ini dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara pemurnian ki pembakaran langit, dan dari informasi yang baru saja memasuki pikirannya, akhirnya Xiaoyan menduga bahwa ini seharusnya menjadi lapisan pemurnian gas terendah di menara, lalu keraguan di hati Xiaoyan sebelumnya tentang menara ini sekali lagi mulai muncul, bahkan pada saat ini rasa penasaran Xiaoyan pun menjadi semakin kuat sebelum akhirnya dirinya segera bertanya, dirinya bertanya kepada Zhan Lao, dari manakah menara ini berasal, mengapa aura Xiaoyan ada di dalamnya, Zhan Lao pun terus melambaikan aura emas di tangannya untuk menyembuhkan luka Longyi sambil menjawab Xiaoyan, dirinya berkata, menara di depan Xiaoyan sebenarnya adalah menara pemurnian ki pembakaran surgawi, ada pun mengenai menara pemurnian ki pembakaran yang berbeda dan apa yang ingin Xiaoyan ketahui adalah rahasia, karena ada banyak rahasia di menara ini dan dirinya tidak bisa memberitahu Xiaoyan sekarang, dan jika Xiaoyan ingin mengetahui semuanya maka dirinya akan memberitahu Xiaoyan nanti, Xiaoyan pun mengerutkan kening dan tentu saja Xiaoyan sangat tidak puas dengan jawaban dari Zhan Lao, lalu Zhan Lao pun memandang ke arah Xiaoyan dengan senyum lembut sebelum akhirnya lanjut berbicara, dirinya berkata, Xiaoyan harus menjelajahi rahasia dari menara ini sendirian, dan sekarang Xiaoyan bisa berjalan ke dalam dan bisa berlatih terlebih dahulu, tentu perasaan di sini benar-benar berbeda dari yang ada di benua Doki. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk melihat wajah yang sangat mirip dengan Yao Lao ini, sehingga Xiaoyan merasakan sepertinya lelaki ini tidak berbohong, selain itu Xiaoyan juga belum pernah berlatih selama dirinya datang ke benua ini, lalu Xiaoyan juga memiliki rasa ingin tahu dan harapan, oleh karena itu Xiaoyan pun tidak banyak bicara, saat ini Xiaoyan pun segera melangkah menuju ke pusat dari tempat ini, setelah Xiaoyan berjalan beberapa langkah menuju pusat tekanan yang kuat langsung menekan Doki di dalam tubuh Xiaoyan, kemudian aliran Doki Xiaoyan menjadi jauh lebih lambat akan tetapi Xiaoyan tidak berhenti sama sekali, dan setelah beberapa langkah maju dengan bersusah payah, akhirnya wajah Xiaoyan pun sudah bercucuran keringat, lalu tekanan kuat saat ini membuat Xiaoyan tidak bisa melangkah maju dan mengutuk dengan suara yang rendah, Xiaoyan bergumam, tekanan dari kekuatan macam apakah ini, karena pada saat ini energi spiritual di tubuh Xiaoyan mengalir perlahan seperti siput, akan tetapi Xiaoyan tidak dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tentu Xiaoyan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuknya berlatih, oleh karena itu Xiaoyan pun duduk bersila lalu perlahan memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan embusan udara putih dari mulutnya dengan ringan dan segera menarik energi dan mulai menyerap, kemudian energi kuat yang berada di dunia ini segera tersedot, lalu energi ini dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan, dan pada saat ini di Xiaoyan ada sekelompok cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tidak terlukiskan, dan energi di meridian di sekitarnya mengalir deras, lalu dengan masuknya energi yang secara gila-gilaan ini membuat aura Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan Xiaoyan benar-benar sangat terkejut karena dirinya belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu, karena begitu cepat hingga Xiaoyan tidak bisa mempercayainya, bahkan Xiaoyan benar-benar tidak menduga bahwa menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultifasi, lalu di sekitar tubuh Xiaoyan energi gila berubah menjadi bintik-bintik energi cahaya di seluruh langit. Sementara itu Zan Lao pun memandangi sosok hitam di tengah yang dikelilingi oleh lapisan penuh titik energi cahaya dan diam-diam menggelengkan kepalanya, kemudian dirinya pun segera tersenyum dan bergumam, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi, dan pewaris yang dipilih tampaknya menyebabkan beberapa kemunduran di antara orang lama dari klan Xiao, sementara itu di sisi lain di kamar Xiaoyan pagoda emas yang memancarkan cahaya aneh perlahan melayang di udara, saat ini pagoda ini dibungkus lapisan energi dan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu dalam sekejap mata semua tertua termasuk Xiaoli dan Xiaolong segera datang ke kediaman Xiaoyan, dan salah seorang ketua melihat keruangan yang dikelilingi oleh energi cahaya dan segera masuk, kemudian dirinya pun seketika terkejut dan bertanya, bukankah ini anggota baru dari klan Xiao bernama Xiaoyan, lalu baik Xiaoli dan Xiaolong pada saat ini benar-benar kebingungan sebelum akhirnya mereka pun segera menganggu, karena pada saat ini hampir semua anggota keluarga Xiao telah datang mengerumuni kediaman Xiaoyan, dan di antara kerumunan ada beberapa sosok yang mencolok dengan temperamen mereka yang juga sangat berbeda dari kebanyakan anggota dari klan, lalu Xiaoli memandang kerumunan yang berisik dan tidak bisa menahan cemberut, namun akhirnya dirinya pun segera berteriak ke arah kerumunan untuk memerintahkan mereka semua untuk diam, tentu suara ribut dan kasar itu seketika menjadi tenang dalam sekejap mata, kemudian ahli Xiaoli pun sedikit mengendur dan berpikir, latihan pertama Xiaoyan ini sangat penting, oleh karena itu tidak ada yang boleh mengganggunya, lalu Xiaoli pun kembali berbalik dan berkata kepada semua anggota klan Xiao, tidak ada yang boleh mendekati rumah ini, dan siapapun yang melanggar maka akan ditindak tegas, tentu saja semua orang pun diam-diam mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoli, lalu setelah itu kerumunan pun bubar perlahan sementara Xiaoli segera memerintahkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini, dan pada saat ini tidak ada yang bisa menebak berapa lamakah latihan dari Xiaoyan, lalu setelah mengatur semuanya Xiaoli pun pada akhirnya kembali melihat ke kamar Xiaoyan sebelum berbalik dan pergi ke warung budayanti, sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana pada saat ini douqi di tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak energi yang tidak bisa dijelaskan, dan secara alami energi ini tidak lepas dari deteksi Xiaoyan, lalu seperti yang diharapkan Xiaoyan bahwa ini adalah origin ki dari kaisar, melihat peningkatan douqi yang sangat pesat di tubuhnya, tentu saja membuat Xiaoyan pun merasa sangat aneh, lalu dua hari telah berlalu dan baru saja Xiaoyan akan berhenti dan beristirahat sebentar, justru tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan, saat ini Zhan Lao berkata, beberapa hari ini adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya, dan jika Xiaoyan berhenti maka dirinya khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi, lalu Xiaoyan yang memang tidak mengetahui apa-apa segera bertanya, mengapa Zhan Lao berkata seperti itu, tentu Xiaoyan tidak mengetahui bahwa setelah kaisar dou manapun datang ke benua ini pertama kali, maka dirinya berlatih adalah waktu tercepat untuk meningkat, meskipun Xiaoyan memiliki banyak raguan di dalam hatinya, namun ketika dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, akhirnya dirinya pun melanjutkan pelatihannya dan bertanya-tanya dengan ragu, lalu bersamaan dengan itu Old Zhan pun segera berkata dengan lembut, setelah setiap kaisar dou datang ke benua ini, maka dirinya akan mendapat peningkatan besar dalam latihan pertamanya, dan tidak ada yang tahu seberapa banyak dirinya akan meningkat karena itu terkait dengan bakat dan keberuntungan setiap orang, namun dari pemandangan di hadapannya, maka telah memberitahu Zhan Lao bahwa Xiaoyan seharusnya bertahan setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan, selain itu Xiaoyan tidak perlu khawatir dan yang terbaik saat ini adalah meluangkan waktunya, karena setelah Xiaoyan menyelesaikan pelatihan maka Zhan Lao yakin jika Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, lalu Xiaoyan pun berhenti berbicara dan pikirannya kembali tenggelam dalam kultifasi, bahkan pada saat ini kecepatan penyerapan Xiaoyan pun tampaknya menjadi lebih cepat, dan dengan penyerapan Xiaoyan, maka energi di dalam menara berkurang, akan tetapi energi di luar menara terus mengalir ke dalam menara, sementara itu pada saat ini di atas menara ini ada beberapa warna berbeda yang memancarkan cahaya, kemudian Oldzan pun mengangkat wajahnya dan menyipitkan matanya ketika dirinya melihat ini, saat ini bagian atas menara ini ditutupi oleh beberapa garis rumit dan garis-garis ini tidak beraturan, lalu tampaknya ada sesuatu yang misterius yang tersembunyi di garis-garis yang rumit dan tidak teratur ini, selain itu ada atmosfer yang kuat yang sangat tidak jelas yang samar-samar terpancar, kemudian ada beberapa titik cahaya yang bersinar di antara mereka dan titik cahaya itu berkedip satu demi satu, lalu melihat beberapa titik cahaya ini Oldzan pun bergumam pada dirinya sendiri, dirinya berkata, sepertinya anak ini memang ditakdirkan bersamanya, sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak bergerak seperti patung dan waktu pun berlalu, lalu singkat cerita Xiaoyan telah berkutifasi di sini selama 20 hari, selain itu titik energi cahaya di seluruh langit masih memenuhi seluruh lapisan menara pemurnian Qi, lalu sebuah energi unik segera naik dan terbakar di tubuh Xiaoyan, sehingga kerumunan energi terus-menerus menyembur keluar dari gugus energi cahaya, dan di bawah siklus yang sempurna kelompok cahaya Dou Qi yang sedikit merah tidak hanya berlipat ganda, akan tetapi juga warna kemerahan di atasnya menjadi semakin jelas dan berkilau, tentu perubahan Dou Qi seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan, bahkan Xiaoyan pada saat ini sepertinya telah mencapai bintang 1 kaisar, dan dari penampilan ini kemungkinan Xiaoyan tidak akan lama lagi berada di puncak kaisar awal, dan jika ini terus berlanjut maka Xiaoyan dapat benar-benar memasuki tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Sementara itu di sisi lain melihat penyerapan Xiaoyan berlanjut, saat ini di luar rumah Xiaoli pun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tentu saja Xiaoyan telah berlatih selama hampir 1 bulan, dan dirinya yang awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan dapat menyelesaikan latihannya paling banyak dalam setengah bulan, namun tanpa diduga sudah 20 hari dan energi di sekitar Xiaoyan masih berkumpul, sementara itu di belakang Xiaoli seorang anggota klan Xiao segera maju dan melihat ke rumah Xiaoyan, dirinya pun segera bertanya kepada Xiaoli, siapakah orang ini, karena butuh waktu yang lama untuk menyerapnya untuk pertama kalinya, karena jika orang ini melanjutkannya maka itu akan mendekati rekor dari klan Xiao, dan di antara klan Xiao orang yang bertahan paling lama untuk latihan pertama Kaisar Do adalah Xiao Yao sang pendiri klan Xiao, bahkan dikatakan bahwa Xiao Yao menyerap selama 30 hari ketika dirinya berlatih untuk pertama kalinya, sehingga dengan begitu dirinya pun langsung melangkah ke tahap tengah Kaisar Pertarungan Bintang 1, sementara itu mata Xiaoli pun dipenuhi dengan panas berapi-api ketika dirinya melihat ke halaman rumah Xiaoyan, lalu dirinya pun bergumam, mungkin bocah ini bisa memecahkan rekor, bahkan dirinya tidak bisa melihat keajaiban apa saja yang bisa ditimbulkan oleh anak ini, dan sepertinya hanya Tuhan yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, lalu seiring berjalannya waktu tetua lain dari klan Xiao juga berdatangan satu demi satu, dan ketika mereka melihat pusaran energi di luar rumah, mereka semua pun terkejut dan rasa iri segera melonjak di dalam hati masing-masing, jelas saja pada saat ini mereka juga tahu apa arti dari semua ini, kemudian para tertua di samping Xiaoli awalnya berpikir bahwa Xiaoyan yang memiliki api suci kekacauan dan naga buntur emas hanyalah sebuah keberuntungan, akan tetapi sekarang pandangan mereka semua mulai berubah secara diam-diam, karena Xiaoyan telah berkultivasi selama 20 hari penuh dan semua orang di klan Xiao sekarang mengerti bahwa meskipun hanya untuk 20 hari, namun Xiaoyan akan menjadi murid inti klan dan menerima pelatihan kunci klan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan, dan seiring berjalannya waktu hisapan di pusaran energi pun menjadi semakin kuat, bahkan energi yang dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dari dunia luar juga semakin cepat, lalu proses penyerapan pun terus berlanjut hingga pada saat ini sudah hari ke-29 dari latihan pertama Xiaoyan, lalu bagian luar ruangan penuh sesak dengan semua orang dari klan Xiao, sementara itu Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan ketidakberdayaan, kemudian dirinya pun bergumam, sepertinya rekor sebelumnya masih belum bisa dipecahkan, dan hal itu dikarenakan mereka melihat energi di luar yang memasuki pagoda semakin melemah, namun tidak lama setelah itu tiba-tiba energi pun mulai meningkat secara perlahan, kemudian energi pun memancar ke seluruh ruangan di dalam dan dengan cepat dari segala arah, tentu saja wajah tua Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dirinya pun bergumam, bagaimana lebih banyak kejutan yang harus Xiaoyan berikan kepada dirinya, dan mungkinkah Xiaoyan benar-benar dapat memecahkan rekor ini, bahkan pada saat ini setiap anggota keluarga klan Xiaoyan dapat merasakan banyaknya energi, yang berada di cahaya di sana, lalu mereka pun bergumam, ini masih belum berakhir dan terus berlanjut, sementara itu di sisi lain Xiaoyan benar-benar lupa dengan konsep waktu, dan saat ini Xiaoyan merasa sangat nyaman, lalu setelah beberapa jam cahaya kuat yang aneh perlahan surut, namun cahaya ini menjadi redup sebelum akhirnya benar-benar menghilang, dan dengan segera setelah cahaya yang kuat menyebar gugus cahaya doki yang tersembunyi di dalamnya menampakkan dirinya, lalu Xiaoyan juga sangat bersemangat karena dirinya dipromosikan ke tahap tengah kaisar pertarungan bintang 1 dengan begitu mudah, jelas pada saat ini Xiaoyan sendiri bahkan tidak pernah membayangkan hal ini, dan pada saat ini darah Xiaoyan sedikit mendidih karena dirinya merasakan bahwa meskipun dirinya telah menembus tahap tengah bintang 1 dodi, namun penyerapannya masih belum berhenti, oleh karena itu Xiaoyan juga menyadari bahwa latihan pertamanya pada saat ini belum berakhir, kemudian gugusan cahaya tampaknya tidak mampu menahan hisapan energi yang sangat besar. Sementara itu di luar pagoda banyak orang yang menunggu Xiaoyan berlatih, lalu mereka pun menghitung mundur ketika mereka bertanya-tanya, apakah Xiaoyan mampu memecahkan rekor, lalu setelah lama menunggu dan menghitung mundur, akhirnya sorakan gemuruh pun segera meletus di luar rumah, kemudian banyak orang berteriak bahwa ini sudah 30 hari, sehingga ini sudah 1 bulan dan anak ini benar-benar memecahkan rekor setelah puluhan ribu tahun, saat ini seseorang akhirnya memecahkan rekor yang ada dan semua orang di klan Xiao seketika mendidih, bahkan pada saat ini hampir semua tertua merasakan aura yang tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat Xiaoyan memecahkan rekor, dan sosoknya tampak sedikit gemetar, karena setelah leluhur ternyata masih ada monster lain yang begitu mengerikan, tentu sang jenius dalam klan Xiao ini benar-benar berkah bagi keluarga Xiao, bahkan pada saat ini mata para tetua memancarkan semacam harapan. Sementara itu di sisi lain Xiaoli pun menunjukkan senyum yang agak menarik di sudut mulutnya, dan pada saat ini tinju Xiaoli juga terkepal rat ketika dirinya melihat masuknya energi dan datangnya cahaya yang terus-menerus dihadapannya, lalu Xiaoli pun segera terbangun dari kegembiraan di dalam hatinya dan segera berteriak dengan suara yang dalam, dirinya memerintahkan semuanya untuk diam, karena kultifasi Xiao Yan pada saat ini belum berakhir, tentu saja semua orang pun seketika terdiam setelah mereka mendengar teriakan dari Xiaoli, dan barulah pada saat itu semua orang menyadari bahwa pelatihan Xiaoyan ini belum berakhir, sehingga mereka menahan kegembiraan mereka barusan dan menatap kamar Xiaoyan dengan seksama, tentu penantian yang awalnya membosankan pada saat ini menjadi semacam antisipasi yang membuat darah orang mendidih, bahkan semua orang sangat ingin tahu berapa lamakah Xiaoyan terus berlatih, dan kerana apakah Xiaoyan akan maju setelah pelatihan ini selesai. Sementara itu di sisi lain ketika api surgawi melunakkan origen kikaisar yang diserap, saat ini jejak api kuning pucat dihasilkan secara samar-samar di dalam api surgawi, lalu Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat menakutkan, kemudian Xiaoyan pun mengamati adegan ini dengan hati-hati dan merasakan ada suasana kuno yang samar-samar di dalam nyala api, lalu Xiaoyan pun terus menyerap energi hingga akhirnya energi di sekitar pun mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang secara bertahap, saat ini Xiaoyan juga mengetahui bahwa mungkin akan segera berakhir. Lalu waktu pun berlalu dengan lambat hingga akhirnya energi yang sangat kuat meletus dari tubuh Xiaoyan, sehingga Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah sebuah terobosan, dan latihan lebih dari sebulan ini akhirnya benar-benar tidak sia-sia, kemudian seteguk udara putih kuning muda perlahan dihembuskan dari mulut Xiaoyan pada saat ini, lalu dengan berakhirnya kultifasi hati Xiaoyan yang tegang pun perlahan mengendur, lalu jiwanya menjadi pusing untuk beberapa saat dan dirinya segera menarik diri dari kondisi kultifasi, lalu di menara pemurnian Qi yang luas Xiaoyan pun akhirnya perlahan membuka matanya, dan di antara matanya yang gelap ada cahaya kuning muda yang melintas, setelah itu Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan matanya menyapu ke arah dua orang yang berada di menara pemurnian Qi, lalu Xiaoyan pun bergumam, ini sungguh kekuatan yang dahsyat, dan apakah ini tahap menengah dari Kaisar Bintang 1, lalu setelah merasakan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya Xiaoyan pun perlahan berbalik, kemudian dirinya menatap tetua Zhan Lao di kejauhan dan membungkukkan tangannya ketika dirinya mengucapkan terima kasih, tentu saat ini Xiaoyan seperti pemuda yang tidak mengerti apa-apa seperti pada saat dirinya berada di kota hutan, akan tetapi pada saat ini tertua Zhan seperti Yao Lao pada saat waktu itu yang membantu Xiaoyan, kemudian dirinya menunjuk dan mengurus semuanya untuk kemajuan Xiaoyan, sementara itu Ouzhan pun tersenyum ringan pada Xiaoyan dengan pipinya yang kisut, setelah itu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan berkata, ini hanyalah usaha yang kecil, lalu Xiaoyan pun nyengir dan menoleh sebelum akhirnya bertanya, sudah berapa lamakah dirinya berlatih, kemudian tetua Zhan pun segera menjawab dengan lembut, Xiaoyan telah berlatih selama sebulan lebih, dan tepatnya sudah 45 hari, lalu Xiaoyan pun segera berhubung tidak heran karena Xiaoyan telah tiba-tiba begitu lama, meskipun begitu Xiaoyan pun diam-diam merasa senang di dalam hatinya, meskipun Xiaoyan merasa senang namun masih sedikit bingung dengan pagoda yang benar-benar memiliki misteri yang tidak terbatas, karena jika pelatihan ini tidak berada di dalam menara, maka kemungkinan Xiaoyan tidak akan mampu melonjak begitu pesat, lalu Xiaoyan diam-diam mengagumi menara ini dan langsung melihat ke jalur cahaya yang berada di tengah menara, karena jalur cahaya ini seharusnya masuk ke lantai dua dari menara, karena merasa bahwa lantai pertama memiliki manfaat seperti itu, maka Xiaoyan mau tidak mau sangat ingin pergi ke lantai dua untuk melihat-lihat, dan pada saat ini jantung Xiaoyan pun tiba-tiba berdebar ketika dirinya memikirkan untuk naik ke lantai dua, tepat ketika Xiaoyan hendak pergi suara Oul Zan pun segera terdengar di belakang Xiaoyan, dirinya berkata kepada Xiaoyan agar dirinya jangan terlalu serakah, meskipun Xiaoyan memiliki syarat untuk masuk sekarang, namun Xiaoyan masih harus mengeluarkan orang-orang di rumahnya terlebih dahulu, jika Xiaoyan tidak berhenti untuk berlatih mereka mungkin tidak dapat menahan diri untuk masuk ke sini, selain itu jika menara ini ditemukan oleh mereka maka itu tidak akan ada gunanya bagi Xiaoyan, mendengar kata-kata dari belakangnya Xiaoyan pun seketika terkejut, jelas pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang situasi yang berada di luar rumahnya, Xiaoyan pun segera berbalik dan melihat dua sosok di kejauhan yang satu adalah Zan Lao dan yang lainnya adalah Long Yi yang telah pulih, akhirnya Xiaoyan pun mengangguk berjalan menuju ke arah Long Yi dan menatap ke arah Long Yi yang telah pulih, Xiaoyan pun akhirnya tersenyum berbalik dan berterima kasih kepada Zan Lao. Namun ketika Xiaoyan hendak keluar Xiaoyan tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berhenti, Xiaoyan pun segera berbalik dan berkata, seharusnya tetua Zan tahu bahwa saat ini Xiaoyan telah menembus kekuatan tingkat menengah bintang 1 Kaisar, jadi Xiaoyan ingin tahu apakah tetua Zan dapat memberi tahu Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatan ini, tentu saja kekuatan ini mungkin sedikit mengejutkan namun Xiaoyan masih sama seperti dulu, apalagi Xiaoyan tidak suka terlalu pamer kekuatan di depan orang. Seketika Old Zan pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan berkata, hal itu sederhana, karena setelah Xiaoyan keluar orang-orang paling hanya melihat bahwa Xiaoyan adalah level menengah di pertengahan tahap Kaisar Pertarungan Bintang 1, lalu tetua Zan pun mengerutkan keningnya ketika dirinya berkata, dirinya benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaoyan ingin menyembunyikan kekuatannya, karena bukankah dengan melakukan hal tersebut benar-benar membosankan, menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun tidak menjawabnya, namun yang Xiaoyan lakukan hanyalah segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih, lalu Xiaoyan pun segera melangkah pergi setelah dirinya berterima kasih, dan setelah Xiaoyan keluar dirinya pun segera menyingkirkan pagoda dan menyimpannya, lalu saat Xiaoyan membuka pintu suara teriakan yang luar biasa segera terdengar di telinganya, dan hal itu membuat Xiaoyan sedikit bingung dan hanya mampu menggelengkan kepalanya, tentu Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat kerumunan yang berada di hadapannya, bahkan Xiaoyan tidak tahu, jika sebenarnya dirinya adalah kaisar Do baru yang memecahkan rekor yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota klan Xiaoyan yang tidak terhitung puluhan ribu tahun lamanya, lalu banyak sesepuh segera bertanya, kultifasi level seperti apa yang telah Xiaoyan capai saat ini, tentu mereka benar-benar menunggu dengan banyak harapan di hati masing-masing, karena di seluruh di Zou di antara keluarga yang kuat, maka Dodi yang berlatih untuk pertama kalinya yang mencapai satu setengah bulan belum pernah ada orang yang mencapai tahap seperti itu di dalam sejarah, oleh karena itu saat ini semua orang dari klan memfokuskan pandangan mereka pada tubuh yang agak kurus di luar pintu. Lalu tidak lama salah seorang tertua segera membocorkan kekuatan dari Xiaoyan, dirinya pun bergumam, dirinya tidak menyangka anak ini tiba-tiba bisa maju ke tahap tengah bintang satu Dodi, mendengar perkataan tertua tersebut semua orang pun seketika menjadi terkejut, bahkan para tertua pun segera bergumam sepertinya dengan kemampuan Xiaoyan dirinya akan mengalami perkembangan yang pesat dalam waktu yang singkat, dan pada saat ini para tertua semuanya memikirkan hal tersebut, karena apa yang akan terjadi jika Dou di bintang enam muncul di antara klan Xiaoyan, sementara itu Xiaoli di kejauhan tampak terkejut sebelum akhirnya segera berteriak, dirinya bertanya, apakah semua anggota dari klan Xiaoyan merasakan kebahagiaan, lalu banyak anggota suku pun seketika memandang ke arah Xiaoyan yang keluar dengan sedikit fanatisme, tentu semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Xiaoyan tidak diragukan lagi akan menjadi objek pelatihan utama klan Xiaoyan, sementara itu Xiaoli pun segera melangkah maju dan tangannya segera menekan bahu Xiaoyan dengan berat, dirinya pun segera berkata dengan lembut, sebaiknya Xiaoyan pergi mengikutinya, karena ada beberapa hal yang harus dirinya beritahu kepada Xiaoyan, lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoli pun berbalik ke arah kerungunan dan memerintahkan semua orang untuk pergi berlatih, lalu setelah selesai berbicara Xiaoli pun kembali berbalik dan terbang menjauh, dan pada saat ini siapa yang berani tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoli, oleh karena itu kerungunan pun segera pecah tersebar dengan semua orang yang meninggalkan kediaman Xiaoyan. Lalu pada saat ini nafas dingin terpancar dari kerungunan, dan dibawa persepsi jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, maka semua aura tidak bisa lepas dari deteksi Xiaoyan, lalu Xiaoyan pun tiba-tiba menoleh dan melihat kekerungunan yang secara bertahap bubar, dan pada saat itu Xiaoyan merasakan aura dengan sedikit niat membunuh di dalam aura tersebut, dan dapat dikatakan bahwa dirinya sebanding dengan diri Xiaoyan saat ini, tentu saja Xiaoyan sadar sepertinya akan ada banyak permasalahan di klan, lalu setelah mendeteksi hal tersebut Xiaoyan pun segera mengabaikannya, kemudian Xiaoyan segera mengikuti kecepatan Xiaoli dan terbang ke kejauhan, tentu saja saat ini mereka akan pergi ke warung Budayanti untuk menghutang rokok sebatang dan kopi tubruk buatan Budayanti.